Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda, KPMPKH dan PPNT Khususnya yang masih menunggu-nunggu Pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember Pencairan menyisakan satu kali lagi Di akhir tahun 2024 ini Pada kesempatan di hari ini Kembali saya akan menginformasikan Update terkini hasil pengecekan saldo Bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT alokasi bulan November dan Desember Senilai Rp400.000 Pada hari ini Apakah sudah mulai ada saldo yang masuk Atau belum? Para KPM ini wajib mengetahuinya Perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Dan PPNT November dan Desember Ini dalam waktu dekat Akan segera dicairkan oleh Bang Himbara Masing-masing kartu KKS Merah Putih KPM Dalam waktu dekat ini Karena pada bulan November hingga Desember Ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PPNT tahap terakhir di tahun 2024 Khusus KPM Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Para KPM diharapkan untuk bersiap Dan jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo kejutan masuk Di dalam kartu KKS Merah Putih Anda Pencairan PKH dan PPNT alokasi November dan Desember Kemudian perlu diketahui lagi Sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PPNT November dan Desember Ini pihak pusat Terlebih dahulu melakukan proses mekanisme pencairan Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses sebelum dicairkannya Uang bantuan PKH dan PPNT Masing-masing kartu KKS KPM Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses meng-SK-kan Para KPM PKH dan PPNT Untuk ditetapkan masuk sebagai penerima Bantuan PKH dan PPNT Tahap terakhir Alokasi November dan Desember Termin 1 Dan SK ini ditetapkan Bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Kemudian Berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan Untuk mengajukan Yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Kantor Perpendaharaan Negara Untuk lalu diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian Jika SP2D ini sudah diterbitkan Dan keterangan data secara online Di 6NG sudah SI Dan sudah berhasil cek rekening Kategori KPM ini Yang dalam waktu dekat Akan segera cair Bantuannya Pencairan PKH dan PPNT Alokasi bulan November dan Desember Dan berikut Langsung saja hasil cek saldo Pencairan PKH tahap ke-6 Dan PPNT November dan Desember Pada hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti struk Bukan cekkan kartu KKS PKH dan PPNT Pada hari ini Sudah di cek saldonya Masih kosong Masih nol Belum ada Kejutan pencairan Para KPM harus bisa bersabar Ini hanya bantuan Dan bantuan pasti akan segera cair Dalam waktu dekat Nanti akan indah pada waktunya Saya juga selalu menghimbau Untuk Anda KPM PKH dan PPNT Jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek ke ATM Ataupun ke Agen Karena proses pencairan PKH dan PPNT November, Desember Itu belum cair Saldonya hari ini Masih kosong Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya